Baik secara langsung maupun secara fitur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh kepala daerah sesultra, kepala lembaga dan institusi lintas sektor di Kendari, Kamis 1 Februari. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menyiapkan rencana antisipasi bencana geohidrometeorologi dan kegempaan, sehingga dengan persiapan tersebut, penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan 13 hari ke depan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh pihak terkait bisa meningkatkan kesiapsiagaan serta mengidentifikasi daerah dan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca dan rawan bencana hidrometeorologi. Ini penggajaran bagaimana 13 hari ke depan apabila ada TPS masuk zona si merah karena di sini potensi hujan lebih dari rata-rata, relokasi, termasuk juga untuk mengantisipasi sepanjang tahun 2024 ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pemerintah daerah pada 17 kabupaten kota di Sultra diminta aktif dan intens memperbaharui perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG di daerahnya masing-masing sebagai bentuk antisipasi dan deteksi dini kebencanaan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Sahar Rudin, Kantor Berita Antara, Mewartaka.